Pendidikan anak usia dini atau paut dan taman kanak-kanak atau TK memiliki konsep yang sama, meski ada perbedaan penyebutan dan bentuk lembaga. Hal itu diungkapkan Kabit Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Harifah Nurni saat ditemui Rabu Pagi. Kepada TVKU, Harifah Nurni mengatakan perbedaan yang mendasar antara paut dengan TK hanya bentuk lembaganya. TK merupakan pendidikan taman kanak-kanak yang sifatnya formal di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan paut bentuk lembaganya nonformal yang cenderung didirikan oleh yayasan atau kelompok masyarakat. Namun paut dapat dikatakan memiliki pemahaman yang sama dengan TK karena mempunyai standar pendidikan dan lebih mengarah kepada pengajaran, sistem bermain, dan belajar. Harifah menjelaskan sebenarnya untuk pendidikan anak usia dini, contohnya seperti Raudatul Adfal, kelompok bermain, dan SPS. TK di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sedangkan Raudatul Adfal dibawai oleh Kementerian Agama, namun berdiri di bidang yang sama karena standar pendidikannya juga sama. TK cenderung sama dengan paut, yakni mengikuti standar kurikulum 2013. Menurut Kabit Pembinaan Paut dan PNF Dinas Pendidikan, mengenai proses pembelajaran TK dengan paut itu tidak berbeda, yakni konsep belajar sambil bernyanyi dan bermain. Komposisinya, 60% materi bermain, 40% materi belajar. Materi dasar, belajar sambil bermain, dengan pola bernyanyi, mengenal anggota tubuh-tubuhnya, mengenal warna, dan tidak diperbolehkan untuk belajar menghitung, karena kurikulumnya tidak ada pola belajar menghitung dan membaca. Juga, kayaknya kurang lebih aja, karena dia juga punya standar pendidikan kan, kan ada dia standar pendidikan kurikulum 13 juga, untuk paut tuh, terdiri dari TK dan KB itu. Cuma di sana kan memang banyak kan bermain dan belajar-belajar bermain. Itu berapa persen? Hampir kan 60-40 mungkin dia. Dia kan mengenal huruf, mengenal angka-angka, mengenal warna, pinatang, Harifah menambahkan, masa dalam pertumbuhan, memang masanya bagi anak untuk bermain, dan belum bisa untuk tahap belajar. Berdasarkan kurikulum 2013 ini, tidak ada materi menghitung dan membaca. Dalam kurikulum baru, pelajaran menghitung dan membaca tidak harus dibebankan untuk anak usia dini. Hardian, Rido, Tiviko Tiviko